Untuk hal ini, ini saya sebenarnya ngaku-ngaku udah ngomong soal ini, mau nangis sih. Kayaknya gergetan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Bener-bener udah, ya Allah gak ada khayaknya, gak ada kalupnya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana, ayo kita berjuang bersama, apa selanjutnya yang kita harus lakukan. Lawan, lawan. Ya lawan dong. Torun. Iya, itu yang penting. Bener-bener udah, ya Allah gak ada. Oh, rupanya Umi tuh pendukungnya 01. Udah lah Mi, kalau memang ia 02, apa namanya curang, bawa bukti-buktinya ke MK atau ke pengadilan. Gak usah keluar-keluar bikin narasi yang fitnah sana, fitnah sini bahwa 02 itu curang. Sekarang Umi, keluar-keluar masalah perubahan. Apa yang mau dirubah Mi? Sedangkan Pak Jokowi itu sudah membangun dari Sabang sampai Merauke. Apa lagi yang mau dirubah? Terus sembako naik ya. Sembako baru naik, seribu-dua ribu sudah kuar-kuar. Bilangnya mahal. Lah, anaknya Umi yang masuk penjara itu, dulu waktu beli, apa namanya, narkoba bisa juta-juta. Kenapa sekarang keluar-keluar bilangnya mahal? Udah lah Mi, terima aja dengan kenyataan hati ikhlas dan legowo. Salam waras. Umi, anak haji. Tuh kan semua gara-gara alisan Umi juga. Terjun ke politik, ikut-ikut. Kampanyain Anis. Akhirnya salah ngomong, gak sadar. Malah Umi yang diujat sama penggemar, ditinggal penggemar, Mi. Gak usah deh, Mi. Terjun di politik-politik, biarin dia aja yang pada ngerti. Kita sebagai publik figur, mending kita menghibur rakyat, nyanyi. Kalau dia kalah, dia mah enak dimodalin orang. Dia tidur, nyenyak. Kita sebagai publik figur bisa ditinggal fan. Bisa ditinggal penggemar, Mi. Iya gak? Kalau kita udah ditinggal, Anis kan gak mau tau. Jangan nih, jangan dicampur adukin agama sama politik. Memang, kita tuh niatnya baik. Lagi agama gak mengizinkan kalau kita mengejat orang. Dalam agama melarang nih kalau kita mengejat orang. Ngeritik boleh, tapi jangan menghina. Sekarang bukti-terbukti tuh, banyak tuh yang mengejat anak Umi. Coba. Udah deh, Mi, gak usah terjun-terjun ke politik. Dengan nyanyi-nyanyi. Bilang tuh, Mi, sama nenek-nenek yang suka demo. Itu mulutnya bukan ngeritik, pitnah tuh. Jahat bener itu, gak ubahnya dia kayak mak lampir. Tolong, Mi. Satu presiden kan sama Umi, tolong ya. Saya ngeritik begini bukannya pedes. Tapi karena saya penggemar Umi, sayang sama Umi. Jangan deh, Mi. Nanti Umi banyak yang benci, baru rasa deh. Umi kan banyak yang dikagumin. Jangan sampai karena si Anis yang udah stress tuh. Hadepin foto. Ngomong sendiri. Kayaknya bukan stress deh, nyindir. Orang begitu jangan didukung, Mi. Bilang sama Anis masih ada lima tahun ke depan buat nyalonin. Gak usah kapok, Bapak Prabowo aja. Gak kapok, nyalonin lagi. Udah, kita nerima keadaan yang ada. Gak usah bilang curang-curang. Gak usah tuh, Mi, pitnah. Mi kan ngerti agama. Nah, ahlak yang baik, orang yang cerdas gak mungkin bikin narasi-narasi liar, Mi. Udah, nerima keadaan yang ada, Mi. Gak usah lawan-lawan bangsa sendiri. Ngomong lawan itu, ngomong yang ke sini. Sadar, Mi, sadar, Mi. Udah, mendingan nyanyi, joget-joget, Mi. Gak? Karena banyak penggemar Umi, nanti Umi itu yang tinggalin Umi. Nanti Umi nyesel loh. Karena mendukung Anis, nyesel, nyesel. Wah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, gak ada khayanya, gak ada maluknya sama sekali. Bu Elfi, kalau memang ada kecurangan, silahkan dilaporkan ke bawah selu. Jangan hanya teriak-teriak di sosmed. Di TPS mana yang curang, silahkan dilaporkan. Begitu, Bu. Kadang orang yang lucu, Bos. Padahal, di tiap-tiap TPS itu sudah ada saksinya dari semua calon. Baik dari 01, 02, 03, sudah ada saksinya. Di tingkat kecamatan, Bede Saksena. Tingkat kebupaten, Bede Saksena. Tingkat provinsi, Bede Saksena. Sampai ke pusat, Bede Saksena. Nah, si lucu, kan, bagian saksinya-saksinya di emak. Mata aku, min, curang-curang. Mak polor orang lain. Saksinya-saksinya apa. Nggak iya, Bos. Kan lucu ini, Bos. Nggak iya. Yalah, salam akal sehat dari kode alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Umi Elvi Sukaisih. Umi, nggak usah ngurusi politik, Umi. Iyo. Dangdute Umi itu lagunya keren-keren. Apalagi pecah seribu. Saya dipanggungnya sampai heboh loh, Umi. Umi, saya sebenarnya nggak kuat kalau udah ngomong soal ini. Mau nangis sih. Kayaknya terdepan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Bener-bener udah. Ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada makhluknya sama sekali. Ya Allah. Ya Allah. Saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Lawan. Ya, lawan dong. Lawan. Boron. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan. Kita harus berubah semua. Capek, ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman. Yang cerdas. Itu kan. Aduh Bunda Elsie. Elsie, Elvi. Aduh Bunda Elsie, Sukaisi. Saya sedih melihat Bunda. Ya Allah, siapa yang dicurangi Bunda. Nggak ada yang dicurangi Bunda. Amin kalah itu. Karena memang sudah takdirnya. Masyarakat sedikit yang memilih Amin. Ya Bunda sadar Bunda. Sudah Bunda terima kekalahannya saja Bunda. Bunda. Kami tidak ingin perubahan Bunda. Masyarakat Indonesia tidak ingin perubahan. Masyarakat Indonesia ini lebih ingin dangdutan. Kalau dangdutan bisa happy, asik. Kalau perubahan, aduh. Keributan. Nuduh-nuduh sana-sani curang. Padahal untuk jabatan. Kalau memang Bunda, Elvi, Sukaisi sudah nggak mau nyanyi. Biar saja-saja yang nyanyi ya. Tapi tolong di juri ya. Ini ya, dilihat ya. Di nilai ya Bunda ya. Aku nggak bisa nyanyi Bunda. Memang bukan basic saya nyanyi. Master of the mind yang nyanyi itu memang Bunda Elvi suka isi. Jadi lebih baik Bunda nyanyi saja ya Bunda ya. Nggak usah ikut-ikutan perubahan-perubahan itu saja. Nyanyi saja karena Indonesia lebih butuh dangdutan. Pemilu damai. Untuk mencapai pemilu damai ada persyaratan-persyaratan. Ternyata hatimu buta, buta karena anakmu narkoba maroma. Mohon diketahui bahwa perjuangan kami mungkin memperjuangkan personel. Kami di sini tidak memperjuangkan seorang Anies Baswedan calon presiden, salah satu calon presiden. Tapi perjuangkan adalah perjuangan menegakkan keberdaraan dan keadilan. Jadi itulah tujuan kami. Bukan dalam konteks promotion daripada 01 tidak. Makanya tadi saya ikut kepada seluruh pendukung 01, 02, 03 untuk tetap menjaga kondisivitas persatuan agar tidak terpervokasi untuk jadu doma. Terima kasih. Yang paling saya hormati, saya sayangi Pak Haji Roma Iraman. Berserpa semua peluang-peluang yang ada di sini, semua. Ibu Elvi Sukesi, ada Viteria, semua. Negan-negan pers yang sampai. Saya tidak ingin bicara banyak ya. Kayaknya Pak Haji sudah ngomong, pasti tujuan kita sama adalah Kita ingin untuk Indonesia yang adil, berkeadilan, kemudian Indonesia yang sedang-terang. Dan saya rasa kita semua di sini, terutama Pak Haji, berjuang sudah dari puluhan tahun. Halapannya cuma satu ibadah. Apalagi kalau urusan percurahan. Jadi tidak ada urusan yang mau jadi presiden siapa, siapa saja punya hak dibaksain untuk menjadi presiden. Siapa saja punya hak yang sama untuk menjadi presiden apabila memenuhi syarabat. Tapi tentunya dengan cara yang baik, cara yang tidak curang, dan berniat baik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih berkeadilan, punya maksabat, dan tidak seperti saat ini ya, kayak bercanda-bercandaan gitu. Jadi saya pikir itu, dan iya ya, bercanda banget gitu. Dari awal udah semuanya serba tidak, tidak apa kecil? Tidak awal ya. Dari awal ya. Serba kayak gitu, tapi kita terus saja harus terus, harus menonton terus, harus melihat mereka menari-nari. Terus bergembira, tidak menari-nari gitu kan. Padahal hati menangis, tidak mungkin, punya ini aja dah susah, ya kan? Alhamdulillah, Rabi Al-Ali, wa bihinastain ala umurid dunia wahtin. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin. Hatta mannabinu ala alihi wa sallihi jema'in. Allahuakbar! Allahuakbar! Yang lagi, semua bangsa, semua manusia, semua agama pastinya menolak tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Itulah kita. Mari berjuang! Amin, terima kasih.